Meski menjadi korban pencurian, seorang ibu rumah tangga di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, memaafkan pelaku yang ditangkap polisi. Korban juga memberikan uang ratusan ribu rupiah setelah mendengar alasan pelaku mencuri dompetnya. Sungguh melihat hati seorang ibu rumah tangga warga kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah tersebut. Meskipun menjadi korban pencurian, wanita penjilbab ini tetap memaafkan N.E., pelaku pencurian yang sudah diamankan polisi. Korban terhari setelah mendengar alasan pelaku mencuri untuk pengobatan orang tuanya yang sakit keras. Karena merasa iba, korban bahkan memberikan uang sebesar 450 ribu rupiah kepada pelaku hasil penjualan peliasan yang disita polisi. Sebelumnya pelaku mencuri dompet korban yang diletakkan di kompaktemen sepeda motor saat dirinya memfoto kopi dokumen. Korban ini menanyakan ke pelaku, kenapa kok kamu melakukan seperti itu? Jawabkan pelaku, saya melakukan ini karena untuk membeli obat orang tuanya. Karena orang tuanya saat ini sedang sakit keras. Mendengar hal setelah, korban ini iba, ternyuh hatinya, malah uang yang hasil kejahatan tadi yang sudah itu dikembalikan ke korban. Akhirnya korban ini dikembalikan kepada tersangka untuk membelikan obat orang tuanya. Meski tidak di proses hukum, pelaku harus menandatangani surat penyataan tidak lagi melakukan tidak kejahatan sebelum diperbolehkan pulang.